Intro Apa kabar guys? Disini kita kembali lagi dengan ujian Shinobi Channel Seperti biasa, saya kembali dengan cerita dunia Shinobi yang bermoral dan sangat menginspirasi Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa yang mungkin akan terjadi pada manga Boruto 2022 Sebelum masuk video, jangan lupa like, komen, dan subscribe dong ya Agar ujian Shinobi Channel lebih semangat lagi dan akan terus update tentang video terbaru dunia Shinobi Di video kali ini, kita akan membahas tentang Susano terkuat di dunia Shinobi versi ujian Shinobi Channel tentunya Mari kita langsung saja ke videonya Susano adalah manifestasi cakra dalam bentuk humanoid raksasa Yang dikatakan sebagai pertahanan terbesar di dunia Shinobi Tidak seperti kemampuan Mangikyo Saringan lainnya Yang dapat diaktifkan dengan salah satu Mangikyo Saringan Susano hanya bisa dikunakan oleh Uchiha yang memiliki sepasang Mangikyo Saringan Susano sendiri memiliki berbagai bentuk tergantung seberapa kuat orang yang menggunakannya Dari yang terlemah dalam bentuk tulang rusuk Sedangkan yang terkuat adalah dalam bentuk humanoid lengkap atau perfect Susano Dalam hal kekuatan, Susano tidak diragukan lagi adalah Kemampuan Mangikyo Saringan terkuat hanya dengan satu debasan dengan pedangnya Susano mampu memelah gunung dan hutan menjadi dua bagian Sedangkan dari segi pertahanan, Susano memiliki pertahanan yang kokoh Yang mampu menahan berbagai jenis serangan Bahkan Chutsu tak terbatas dan kelas Sukuyomi tidak mampu menembus pertahanan Susano yang tebal Meskipun sifat Susano pada dasarnya adalah sama seperti Susano yang lain Sebenarnya setiap Susano memiliki kekuatan yang berbeda satu sama lain Ada Susano yang dilengkapi dengan cakra pedang, busur, perisai, hingga suriken Dengan kemampuan yang sangat kuat Tergantung dari level cakra, kekuatan dasar, dan perubahan emosi yang besar ketika digunakan Dan berikutnya ini yaitu ialah adalah beberapa Susano dengan tingkat kekuatan tertinggi di dunia Shinobi Susano Kakashi Kakashi adalah ninja peniru dari klan Hatage yang telah meniru lebih dari seribu teknik Meskipun dia tidak dilahirkan dari keturunan klan Uchiha Kakashi memiliki satu saringan di mata kirinya Sebagai hadiah dari teman dekatnya sebelum kematiannya Yaitu Uchiha Obito Susano sempurna membutuhkan dua mangekyo saringan Sementara Kakashi hanya mempunyai satu saringan pada saat itu Sampai ketika di perang dunia Shinobi keempat Obito meminjamkan sisa matanya ke Kakashi melalui alam bawah sadarnya Saat melawan Kaguya Otsutsuki Yang pada akhirnya membuat Kakashi bisa menggunakan Susano secara sempurna Dan terlebih lagi dalam bentuk sempurna Susano Kakashi berwarna biru muda Dan dilengkapi dengan senjata berupa suriken Dengan bentuk menyerupai mangekyo saringan Uniknya suriken ini juga terbentuk dari teknik kamui Sehingga apapun yang disentuh suriken ini Akan langsung terpotong dan diteleport ke dimensi kamui Susano sempurna Kakashi dianggap sangat kuat Karena dapat menyudutkan Kaguya Dan berkat tim tujuh dapat menemukan celah Untuk mengalahkan Kaguya Dan juga menyelamatkan dunia Shinobi dari kehancuran Susano Itachi Itachi adalah anggota klan Uchiha yang kejeniusannya Diprediksi hanya ada sekali dalam satu dekade Di usia yang sangat muda Itachi membangunkan mangekyo saringannya Karena salah satu sahabatnya Uchiha siswi bunuh diri Berkat kekuatan mangekyo saringannya Itachi juga dikenal sebagai pembunuh klan Karena tindakannya yang telah mengakibatkan jatuhnya klan Uchiha Dengan pemantean yang dia lakukan hanya dalam satu malam Dengan kebangkitan mangekyo saringan Itachi dapat mengakses kekuatan api hitam Amaterasu Kensutsu Maha Kuasa Tsukuyomi Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu Susano Meskipun masih belum sempurna Susano Merah Itachi dikatakan sangat istimewa Dan unik dibandingkan dengan Susano lainnya Hal ini karena Susano Itachi dilengkapi dengan dua senjata legendaris Di tangan kanannya ada pedang Tatsuka Yang bisa menyegel apa saja yang diserangnya Sedangkan di tangan kirinya ada cermin yata Yang mampu bertahan dan berubah bentuk Sesuai serangan yang dilancarkan Kombinasi keduanya menciptakan Susano yang tidak terkalahkan Yang memiliki kelebihan baik dalam menyerang maupun bertahan Susano Madara Madara adalah salah satu pemimpin klan Uchiha Yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Konoha Dan paling legendaris dalam sejarah dunia Shinobi Namun entah kenapa kegelapan merasuki jiwanya Sehingga pada akhirnya dia menjadi seorang Shinobi Yang namanya dikenal sebagai kriminal internasional Pertama kali mendapatkan Mangikyo Saringan Setelah menyaksikan anggota klannya mati dalam pertempuran Dan kemudian memangkitkan Mangikyo Saringan abadinya Setelah mengambil mata adiknya yaitu Uchiha Izuna Dengan aktifasi Mangikyo Saringan abadi Madara dapat mewujudkan Susano secara sempurna Dan ini adalah salah satu kekuatan Yang membuatnya dikenal sebagai Salah satu Shinobi terkuat setelah Hashirama Senju Susano Madara berwarna biru tua Dan uniknya dia memiliki empat lengan Yang masing-masing dilengkapi dengan pedang cakra bergelombang Pedang ini tidak hanya berfungsi sebagai serangan jarak dekat Kekuatannya mampu memelah gunung menjadi dua dengan mudah Madara adalah satu-satunya orang yang dapat menyaingi Shinobi terhebat di samannya Yaitu Hashirama Senju Oh ya pengumuman guys Channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi jika kalian suka dengan teori Dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke mungkin itu aja Mimin tetap minta dukungan kalian Agar channel ini menjadi berkembang Itu saja dari ujian Shinobi channel Apa pendapat kalian tentang mereka Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu aja dari saya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Bye Da Terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati